Intro Pemirsa heboh seorang perempuan di kota Bogor bersikap aneh diduga alami depresi akibat kecanduan aplikasi media sosial TikTok. Pasalnya perempuan itu ditemukan dan bertingkah seolah-olah sedang melakukan live dan lip sync lainnya orang yang sedang membuat konten TikTok di hadapan kamera. Kini perempuan yang sebut saja bernama mawar diamankan petugas Dinsos kota Bogor. Oke emang maksudnya sekarang kita cukup apa ya bisa dibilang terlalu ke distrack gitu sama sosial media. Hidup kita untuk bersosialisasi sama orang aja yang langsung ketemu aja itu kadang bisa dibilang jarang banget Kita malah lebih untuk berinteraksi dengan temen-temen kita tuh liat sosial media Tapi untuk aku kadang tuh aku kurang baik ini ya kalau misalnya kita pengen berinteraksi langsung Yang dia mau tanya misalnya, bro lagi dimana bro, semuanya ngobrol apa segala macam Jadi gak cuma ngeliat update temen-temen kita Mungkin karena kesibukan kita, kita ngeliat update temen-temen kita lewat sosial media Kesibukannya lagi sibuk apa segala macam Cuma ada waktunya maksud aku ya, karena kan kita ngomong langsung gitu Kita ngomong langsung ngobrol, sharing, apa yang bisa dibahas Nah, juga sekarang semakin banyaknya aplikasi dari sosial media itu kan banyak banget kan A, B, C, D, E yang gak bisa sebutin disini Orang tuh sangat jadi mulai addict sama itu Mereka pikir ini bisa menjadi sumber mata Ini dari sudut pandang aku ya Mohon di koreksi kalau aku salah gitu loh Ini dari sudut pandang aku wajib, jangan di judge apapun itu Aku cuma mengutarain apa yang aku liat dan apa yang aku rasain Orang tuh pikir, dengan orang yang liat sekelilingnya dia Orang tuh gampang mendapatkan mungkin keuntungan atau uang Contohnya dari endorsement dengan sosial media Mereka berlomba-lomba untuk membuat konten Dan akhirnya lupa sama dengan keadaan sekelilingnya Itu yang berakibat buruk sama mereka sendiri gitu Itu yang mereka sadari Menurut pihak Dinsos yang mengamankan mawar di sekitaran air mancur kecamatan Bogor Tengah Mawar yang diperkirakan berusia 24 tahun Bertingkah aneh ketika dievakuasi Perempuan berdandan serta berjoget di hadapan petugas Walhasil Dinsos pun mengumpulkan data Dan akhirnya diketahui sesuai hasil asasmen sementara Jika mawar bersikap seperti itu lantaran mengejar followers Lantas bagaimana tanggapan publik dan selebriti? Lalu gue kayak kurang apa ya Kurang layak lah ya Kurang layak karena Apa ya seharusnya kita sebagai manusia Jangan ketergantungan sama sosial media Jadi kalau bisa memang Emang dia Apa ya Misalnya dia Kurang Risiknya kurang atau apa Terus main tiktok atau main sosial media lain Itu terus Nggak laku Terus sampai akhirnya Atau kuotanya habis Terus sampai akhirnya depresi Itu Menurut gue Kurang Kurang apa ya Kurang layak aja Karena Harusnya kita sebagai manusia itu Bisa lebih Mengatur diri kita untuk Mengolah Mengolah apa namanya Kehidupan kita lah Kehidupan kita sendiri Karena sampai Kita masalah Negresi dengan sosial media Sementara itu kasus penculikan dan penganiayaan MH yang diduga berjumlah 13 pelajar dari sekolah mendengah di Kota Medan membuat kepala sekolah turun tangan Setelah mempelajari Setelah mempelajari kasus itu pihak sekolah memanggil orang tuanya Sebab sejak kasus itu mencuat para siswa yang diduga terlibat sudah dirumahkan Menurut pihak sekolah sejauh ini polisi telah menetapkan empat orang tersangka satu tersangka telah ditangkap tiga lainnya masih diburu Selanjutnya pihak sekolah menyebutkan jika para siswa yang terlibat terancam dikeluarkan dari sekolah Dan pihak sekolah menyerahkan secara penuh kasus yang memalukan ini kepada pihak wajib agar diusut hingga tuntas Ya untuk kejadian tersebut dua orang pelaku sudah kita amankan Dari kejadian tersebut kami dari Satu Eskim Peristabes Medan kami pada orang tersangka Dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan akan muncul pelaku lain Dari keterangan pelaku yang sudah kami amankan Mereka menyakiti perbuatannya Perannya masing-masing ini sudah kami ketatkan Ada yang melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang disampaikan oleh korban Kejadian ini kami terima laporan polisi di tanggal 14 November Saat ini proses sudah berjalan Terhadap para pelaku dikenakan Masa 80 Ayat 2 Undang-Undang Perumunan Anak Dengan ancaman hijama yang pas 9 tahun Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan himbawa Bapak-Bapak Rostadis Medan Kaitannya dengan kejadian yang terjadi ini Kami berharap pengawasan kita terhadap anak-anak kita Supaya tidak terlibat dengan kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan remaja Yang saat ini cukup meresahkan masyarakat Bapak Rostadis Medan Selain itu juga kelompok ini juga sering melakukan tindakan-tindakan tawuran di beberapa lokasi di Bapak Rostadis Medan Sehingga ini menjadi atensi khusus dari Bapak Rostadis Medan Untuk mengusut perkara ini sampai dengan tuntas Dengan harapan tidak ada kejadian-kejadian serupa terjadi lagi Yang mengibatkan korban dari anak-anak kita Saat ini pemeriksaan masih terus berjalan Kami masih terus mendalami Pas penerbawa korporis Rostadis Medan Kami akan mengusut tuntas kejadian ini Pelaku-pelaku lain juga akan menunjukkan tindakan sesuai dengan kumpulan-kumpulan Di lain kasus selama dua minggu Leon Dozan mendekam dalam tahanan terkait dugaan kekerasan Terhadap mantan kekasihnya Rinoa Aurora Senduk Disebut-sebut mulai mengalami depresi Itu sebabnya Willy Dozan dan Betaria Sonata Berupaya mencari jalan untuk berdamai dengan Yuliana Ibu Ndari Noah Aurora Ibu Ndari Noah yang ditemui membenarkan adanya upaya damai itu Udah katanya udah damai ya? Belum? Udah mudah dan Aku sepauin sama Ibu Betta Hampir setiap hari nempon untuk berdamai Karena Ibu Betta Karena Ibu Betta Karena Ibu Betta Kenapa Ibu Betta tanda? Ya seorang ibu, saya juga sebagai seorang ibu Yuliana mengungkapkan bisa jadi ia akan lulu hatinya Jika orang tua Leon menghubungi dan memohon damai secara terus menerus Ia bahkan mengungkapkan akan mempertimbangkan permohonan damai dari pihak orang tua Leon Hanya saja jika melihat mental Rinoa yang masih trauma Akibat kejadian kekerasan itu Yuliana menjadi bimbang Yuliana membenarkan jika komunikasinya dengan Betta Ria Sonata berjalan lancar Sebagai Ibu, Yuliana juga sering mendengarkan curhatan Betta Ria Sonata Salah satunya soal kondisi mental Leon saat ini Namun ketika ditanya soal apa penyebab Leon menjadi depresi Baik Yuliana maupun Betta Ria Sonata enggan memberitahukan Memberikan kesempatan untuk tidak mengulangi kembali Tapi setelah kedua kali masih melakukan lagi Sehingga pada nana-nana saya Lalu saya mengatakan hasil pisu Jadi kami melakukan satu orang itu tidak menunggu Aku merasa Karena bukan hanya salian Dan saya juga Butuh penibungan Dan merasa aman Di sisi lain Yuliana sebagai Ibu dari Renoa yang sempat mengalami kekerasan dari Leon Putra Betta Ria Sonata mengaku belum membahas lebih lanjut soal permintaan damai itu Lantas benarkah Yuliana menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga pihak Leon agar bisa berdamai Belum ada Kita belum berbicara gitu Masih lewat telepon Karena kemarin saya takutnya Belum berbicara lagi Yang pastinya keamanan buat Renoa Terima kasih